Dinyatakan bebas setelah kurang lebih menjalani masa tahanannya selama 49 hari. Pasca bebasnya Pegi Setiawan tak lantas membuatnya bisa bernafas lega. Usai kemenangan telaknya melawan Polda Jawa Barat di tingkat peraperadilan yang digelar di pengadilan negeri Bandung pada awal Juli 2024 lalu. Ya, disampaikan beberapa pihak termasuk diantaranya beberapa pakar hukum terkemuka di tanah air hingga beberapa toko yang cukup memberikan perhatian luar biasa dengan kasus yang belum juga usai 8 tahun tersebut. Tim Intense Investigasi pun mencoba meminta keterangan beberapa praktisi hukum senior seperti Oto Hasibuan untuk memberikan analisanya apakah sebenarnya Pegi masih bisa ditetapkan menjadi tersangka dalam permasalahan ini ataupun tidak. Lantas, seperti apa analisa Oto Hasibuan mengenai kabar yang sudah menjadi topik hangat dan kerap diperbincangkan tersebut? Seperti apa pula tanggapan kuasa hukum Pegi mengenai kliennya yang dianggap berpotensi bisa kembali diperkarakan? Benarkah berbeda dengan tanggapan beberapa pakar hukum terkemuka tanah air hingga beberapa toko yang seolah memiliki keyakinan Pegi bisa kembali dipidanakan di mana kuasa hukum Pegi begitu meyakini hal tersebut tidak akan bisa lagi terjadi? Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini Kami hadirkan kabar tersebut KamiYa Terima kasih telah menonton. Tentu tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak berbahagia setelah dinyatakan bebas dari dugaan yang diduga telah dilakukannya. Di mana kini sudah bisa melenggang bebas dan dalam hasil putusan pengadilan akan dipulihkan nama baiknya. Hal ini pun terlihat jelas dari wajah Peggy Setiawan tersangka dalam kasus penghilangan nyawa Fina dan Eki Cirebon yang pada tanggal 8 Juli kemarin baru saja dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman melalui putusannya di pera-peradilan. Aura bahagia di wajah Peggy sepertinya mulai berganti muram saat banyak pihak menyebutkan jika ia bisa saja kembali dipolisikan. Meski sudah mendapatkan kebebasannya dan sudah selama hampir 10 hari bisa menghidup udara bebas dan bisa kembali bercengkerama dengan orang-orang yang dicintainya. Ya, hal itu pula yang disampaikan pengacara senior Oto Hasibuan saat diminta komentarnya terkait hal ini oleh tim Intensi Investigasi usai menghadiri sebuah acara kemarin. Oto Hasibuan menuturkan, bisa saja Peggy secara teoritis disangkakan kembali oleh pihak Polda Jawa Barat karena tercantum dalam putusan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 yang isinya kurang lebih adalah menyatakan bahwa dalam kasus pera-peradilan bisa diperiksa kembali. Namun, yang menjadi catatan adalah pihak kepolisian dalam hal ini Polda Jawa Barat tidak bisa mengajukan bukti yang sama atau dengan kata lain harus mengeluarkan sebuah bukti baru jika ingin kembali menjerat Peggy Setiawan sebagai tersangka. Nah, kalau apakah Peggy bisa diperiksa kembali, dikembali, ya bisa, secara teoritis bisa. Karena itu sudah terdekat diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 yang menyatakan bahwa dalam kasus pera-peradilan ini bisa diperiksa kembali, tetapi ingat, tidak boleh dengan bukti yang sama. Jadi, perintah hati kan mengatakan supaya penyidik menghentikan penyidikan yang ada. Nah, berarti penyidikan ada itu maksudnya dengan seberindik yang ada itu tidak boleh dilanjutkan lagi. Nah, kalau polisi malah hukum penyidikan yang baru, dari penyidikan yang baru akhirnya ditemukan bukti yang baru, kemudian ditingkat menjadi penyidikan, maka dia bisa keluarkan seberindik yang baru. Tetapi dengan tidak bisa menggunakan bukti-bukti yang ada di situ lagi, harus bukti-bukti yang baru. Nah, apakah ada bukti yang baru di luar yang ada sekarang ini? Nah, saya kira itu akan sulit, tapi bisa, teoritis bisa. Sebagai pengacara senior, Oto Hasibuan juga memuji putusan Hakim Eman Sulaiman, yang dalam hal ini menurutnya cukup berani dalam memutuskan kasus yang sudah menjadi perhatian publik dan bisa saja menjadi ketakutan bagi Hakim lainnya. Saya mau lihat ya, pertama ini suatu keberanian Hakimnya harus kita adukin jempol ya. Biasanya dalam kakas kata seperti ini, Hakimnya merasa ketakutan. Jadi ini kemajuan besar untuk kita, dan saya kira makam agung jempolnya ini harus memberikan betul langkupan kepada Hakim seperti ini. Karena seserta harapan kita mulai muncul tentang kebenaran itu. Karena seserta harapan kita mulai muncul tentang kebenaran itu. Ya, dalam hal ini memang banyak komentar dari beberapa pakar hukum terkemukannya. di tanah air, hingga beberapa tokoh yang beranggapan Pegi Setiawan bisa saja kembali dipolisikan pasca kebebasannya. Meski begitu, pandangan hukum berbeda ternyata diutarakan kuasa hukum Pegi Setiawan yaitu Tony RM yang masih berkeyakinan penuh jika kliennya masih bisa melenggang bebas meski banyak mendapatkan omongan miring dalam hal ini. Apalagi Tony juga mengacu kepada poin nomor 5 dari 9 poin putusan yang telah diuraikan Majelis Hakim Eman Sulaiman pada sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Juli 2024 kemarin. Seperti inilah tanggapan Tony RM selaku kuasa hukum Pegi yang masih berkeyakinan jika kliennya Pegi Setiawan masih bisa melenggang bebas meski banyak mendapatkan omongan miring dari masyarakat ataupun sejumlah praktisi hukum. Memang banyak pendapat atau ada juga praktisi hukum ya, lawyer yang menyatakan bahwa Pegi Setiawan ini jangan senang-senang dulu kan, itu bisa tersangka lagi. Jadi begini, kalau membaca amar putusan peradilan pada tanggal 8 Juli 2024 atas nama Pegi Setiawan yang dimana tersangkanya sudah dibatalkan, itu pada poin 5 amar putusan, itu jelas bunyinya bahwa menyatakan tidak sah keputusan atau penetapan lebih lanjut penyidik ya, pemohon atau tersangka pemohon ya, untuk berkaitan atau berkenaan dengan penetapan tersangka pemohon. Itu artinya, keputusan lebih lanjut, sepanjang berkenaan dengan penetapan tersangka pemohon, itu pindahkannya, penyidikannya itu dinyatakan tidak sah. Artinya, dari amar putusan pra-peradilan tersebut, ya putusan pra-peradilan tersebut, berarti sudah terkunci. Artinya, Pegi Setiawan terkait kasus Pina Eki ini tidak dapat dijadikan tersangka lagi. Sementara itu, jika mengacu kepada putusan nomor 5 dari 9 poin putusan tersebut, dalam putusannya, Eman Sulaiman selaku Hakim Tunggal memang membacakan poin nomor 5 tersebut yang berbunyi sebagai berikut. Menyatakan tidak sah segala putusan dan atau penetapan yang dikeluarkan berlanjut oleh temohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh temohon. Terlebih lagi, menurut kuasa hukum Pegi Setiawan lainnya, putusan nomor 5 tersebut juga seolah menjadi jawaban atas kabar miring yang kini menimpa Hakim Eman Sulaiman yang banyak disebutkan overpower atau bertindak di luar ranah yang dimilikinya sebagai seorang hakim. Jadi gini kawan-kawan, bahwa berkaitan dengan putusan pra-peradilan ini, yang perlu betul-betul kita garis bawahin ini adanya poin 5. Adanya poin 5 itu artinya ada frasa di situ lebih lanjut. Jadi, Polda Jabar tidak boleh lagi untuk menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka. Karena didukung atau dibungkus oleh frasa lebih lanjut. Selanjutnya, apa sih ini yang menjadi? Kenapa bisa muncul poin 5 ini? Tentunya kita harus menjadi rujukan bahwa Hakim Eman Sulaiman itu tidak memutus semau-maunya saja. Tidak. Tapi ini berangkat dari permohonan kami. Karena permohonan kami dikabulkan seluruhnya, dan poin 5 ini memang kami masukkan dalam permohonan kami. Itu yang menjadi dasar. Dasarnya permohonan kami itu, ada poin 5 ini, karena permohonan kami tidak serta-merta hanya mengatur terhadap poin unprosedural terhadap penyitaan, unprosedural terhadap penggeledahan, atau penetapan tersangka. Tidak semata-mata itu. Tapi ada yang lebih bermakna dalam permohonan kami, yaitu menyangkut adanya error in persona, adanya salah tangkap orang. Maka kami meyakini dengan adanya putusan poin 5 ini, itu bagian dari permohonan kami yang kemudian dikabulkan oleh Hakim Eman Sulaiman. Jadi ini terjadi persesuaian antara permohonan kami, pembuktian kami, dan putusan Eman Sulaiman. Jadi tidak ada unprosedur atau ada yang mengatakan ultrapetita lah, atau apa semuanya, itu tidak ada. Semuanya sesuai dengan apa yang dimohonkan. Jadi kalau kemudian pertanyaannya, ini kan di luar dari permintaan apa, di luar dari materi prapradilan. Oh tidak, ini masih bagian dari materi prapradilan. Karena di situ ada salah tangkap orang, ada error in persona-nya. Sekarang kalau terjadi salah tangkap orang, kita mengujinya di mana? Makanya saya melihat bahwa putusan yang disampaikan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman ini, memang putusan yang sempurna. Tidak ada celah lagi untuk menetapkan tersangka atas nama Pegi Setiawan. Karena bukan hanya anprosedur penyitaan, anprosedur penggeledahan, atau penetapan tersangka. Tapi ada yang lebih penting, adanya kekeliruan dalam menetapkan tersangka orang, atau salah tangkap orang. Kemudian juga, pada saat di persidangan, kami mengajukan ahli. Ahli menyatakan bahwa salah tangkap orang itu adalah WNP prapradilan. Ini dukungannya, ini kuat. Lingkupnya di mana? Ya tentunya dalam pandangan salah menetapkan, atau penetapan tersangkanya yang kami uji. Ternyata Pegi Setiawan bukanlah Pegi Perong. Maka hadirlah poin lima ini. Kalau mau digali-gali lagi, mau dicarikan lagi bukti, saya pikir tidak relevan. Lebih bagus cari bukti yang lain, atau cari tersangka atau DPO yang belum ditemukan. Sementara itu, dibalik pro kontra terkait bisakah Pegi Setiawan dipersangkakan kembali atau tidak. Memang, beberapa praktisi hukum, seolah masih dibuat tidak menyangka dengan putusan yang telah dibuat hakim tunggal tersebut dalam mengadili kasus atas nama Pegi Setiawan. Lantas seperti apa, praktisi hukum Alvin Lee menanggapi hal tersebut. Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intense Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers, hingga kanal Intense Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Halo, saya Cika Bawode. Selamat untuk Intense Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya, pro kontra dalam setiap hal memang sah saja terjadi. Apalagi terkait sebuah putusan yang diambil oleh seorang hakim untuk menyidangkan seseorang. Masih melanjutkan nama Pegi Setiawan yang seolah belakangan menutup nama korban sebenarnya yaitu Vina dan Eki dalam peristiwa yang terjadi hampir 8 tahun silap ini. Seperti diketahui, Pegi baru saja dibebaskan oleh hakim tunggal Eman Sulaiman sebagai pemimpin sidang di proses praperadilan yang diajukan melalui kuasa hukumnya. Diputus bebas dengan 9 poin putusan yang salah satunya adalah memerintahkan kepada termohon dalam hal ini untuk Polda Jawa Barat untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon dan memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan Pegi Setiawan dari tahanan. Putusan ini pun juga diapresiasi oleh praktisi hukum yang dikenal cukup aktif mengawal permasalahan ini yaitu Alvin Lee. Kalau sesuai opini hukum saya, hakim Eman Sulaiman sudah benar ya Pak ya. Jadi di dalam praperadilan tersebut jelas ada aturan MK yang dilanggar. Jadi kalau seseorang itu... Jadi tertangkap tangan itu berbeda sama hasil pengembangan. Jadi kalau orang dijadikan tersangka karena tertangkap tangan, dia nggak perlu di wawancara dulu atau di BAP dulu di situ. Karena dua tertangkap tangan udah ketahuan buktinya saksinya udah ada di situ. Nah, tetapi kalau ini berdasarkan pengembangan, berdasarkan keterangan saksi, berdasarkan orang-orang lain yang sudah ditangkap sebelumnya di situ ya. Nah, itu sudah jelas. Putusan MK sudah menyatakan, selain dua alat bukti, si terduga tersangka itu harus di BAP terlebih dahulu. Ditanya yang terlebih dahulu. Jadi ketika itu tidak ada, maka dianggap kelengkapan alat buktinya tidak ada di situ. Terus juga keterang saksi. Kalau kita tahu keterang saksi itu ada keterang saksi AIP. AIP ini nggak bisa dijadikan saksi karena nggak kredibel. Kenapa? Nggak logikal sekali dia bisa melihat dalam jarak 100 meter dan hal-hal lain yang pada malam hari yang menurut saya itu sangat tidak mungkin di situ. Dan lagi satu saksi itu bukan saksi. Pasal 185 KUHA sudah menyelaskan. Jadi disinilah saya merasa bahwa alat buktinya pun tidak cukup. Alat buktinya tidak cukup di sini ya. Selain dari tadi yang pasal dari makam-makam konstitusi MK di situ. Makanya putusan hakim Suleman ini sudah tepat. Lebih lanjut, Alvin Lim sebagai praktisi hukum juga kembali menegaskan untuk pihak kepolisian mencari pelaku sebenarnya dalam perkara ini. Terlebih lagi dengan munculnya nama sejumlah terduga pelaku yang belakangan santer diberitakan yaitu nama Pegi Setiawan asal Cianjur yang dituding sebagai anak dari seorang petinggi di kota tersebut. Jadi yang namanya sebuah kejahatan pak sebelum terungkap kebenaran itu kewajiban menjadi polisi untuk mengungkap kebenaran. Harus dicari terus dong. Kalau memang bukan Pegi Setiawan yang sekarang siapa? Tanda tanyanya. Kan gak mungkin tiba-tiba aja Vina lagi jalan tiba-tiba mati banyak lebam banyak duga pemerkosaan dan lain-lain. Siapa yang perkosa? Ya kan berarti kan ada aktornya nih. Siapa aktornya ini harus dicari sama polisi? Gak bisa dengan polisi pertama menduga si Anu ya ternyata bukan dia ya dia harus cari siapa. Sementara itu perlahan tapi pasti permasalahan ini pun agaknya mendekati garis finisnya. Ya muncul sebuah nama yang belakangan tidak pernah muncul lagi. Nama tersebut kabarnya merupakan orang yang mengetahui permasalahan ini sampai ke akar-akarnya. Lantas seperti inilah perwakilan dari keduanya mengungkapkan alasan dibalik hilangnya ketua RT Pasren dan sang anak Kahvi selama ini. Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intense Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intense Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intense Investigasi 3 juta subscriber luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya sebagai sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sementara itu meninggalkan sosok Peggy Setiawan. Kini permasalahan yang juga belum terselesaikan adalah lantaran banyak pihak yang seolah menghilang bak di telan bumi pasca permasalahan ini kembali mencuat ke publik. Disebutkan hadirnya nama RT Pasren dan Kahvi anaknya yang dalam hal ini diduga sebagai orang yang ditempati rumahnya oleh para terpidana saat kejadian naas tersebut berlangsung. Meski begitu ramainya kembali peristiwa ini memang membuat sosok keduanya pun tidak pernah muncul lagi ke permukaan dan seolah menghindari pertemuan dengan awak media. Lantas, seperti inilah perwakilan dari keduanya ketika mengungkapkan alasan dibalik hilangnya ketua RT Pasren dan sang anak Kahvi. Memang netizen semua bullying itu menyatakan ya bahwa hilang, bahwa melarikan diri kenalnya tidak jadi kami ketemu terakhir itu Alhamdulillah masih sehat walaupun sehatnya tidak seperti kita ya karena dia ada tertekan batin merasa kurang aman merasa kurang nyaman tanda kutip karena dibulling karena digigit-gigit aduh ini yang lalu ini ketempu terakhir dan dia menyatakan dalam keadaan sehat kenapa dia pindah rumah karena merasa tidak nyaman lah kenapa rumah saya malam-malam diunjuk rasa lah dengan beberapa guys sepandu saya katakan kalau memang unjuk rasa ke kantor instasi ke lapangan bukan datangnya rumah notabene bukan rumah penjabat itu yang gak boleh kasihan dia lemah dia punya penyakit juga sama dengan anaknya si Tarsi tapi juga seorang guru dia sampai-sampai gak kerja dia kena banyak yang intimidasi sehingga dia tindas salah satu tempat yang merasa dia nyaman Pemirsa bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube ini sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax